Terima kasih Dan juga nih, aku gak sendiri yang tentunya, aku ditemani sama partnerku yaitu Olivia, kenalin semuanya Nah, pertama-tama nih, kamu apa kabar? Soalnya nih, kita kan udah berapa lama yang gak ketemu? Ternyata kita ketemu itu 2 tahun yang lalu ya, awal tahun 2020, waktu kita masih diboleh sekolah offline Setelah itu nih, ada kabar kalau COVID-19 masuk di Indonesia Dan terpaksa kalau seluruh terpelajar di Indonesia harus diliputkan selama 2 minggu Ya, ratanya sih 2 minggu ya, tapi ralitanya 2 tahun, tapi sekarang ya, sampai sekarang Nah, dengan masuknya virus corona ke Indonesia, otomatis sistem pembelajaran pelajari itu kan juga berubah yang benar Yang awalnya offline menjadi daring Nah, kalau dari Olivia sendiri nih, ada gak sih perubahan yang kamu rasain setelah adanya sistem pembelajaran daring? Perubahan yang aku rasain tuh, pertama-tama perasaan aku kaget ya Karena yang dulunya kita itu belajar langsung di sekolah, tetap buka langsung sama teman dan guru-guru Eh, kita tiba-tiba di rumah, duduk di kamar sendirian, mantangi laptop terus nih Nah, waktu yang aku butuhin buat beradaptasi itu ya, kurang lebih 5 bulan Nah, kalau dari sendiri, gimana? Aku sih juga sama kayak kamu ya, kaget tentunya Dan aku awalnya tuh mikir nih, kalau sistem pembelajaran daring itu lebih gampang daripada sistem pembelajaran offline Karena kan kita cuma di depan, kayak laptop ini, belanjarnya, gak perlu di sekolah gitu kan Tapi ternyata sistem pembelajaran daring itu gak segampang yang kita milah Dan juga tentunya, pastinya membutuhkan waktu yang banyak untuk beradaptasi dengan lingkungan baru Nah, aku sendiri sampai, nah, 5 bulan Nah, dalam suatu proses pembelajaran nih, teman-teman, pastinya ada Muhammad dong Bener-bener, laptop, dari kamu nih, ada gak sih Muhammad yang kamu rasain selama pembelajaran daring? Muhammad yang aku rasain pertama itu laptop aku yang lemot dan kadang-kadang tidak mendukung ya Kedua, untuk yang kedua ini, aku jarang banget ya, yaitu internet atau wifi Tapi, kalau sekaliannya lemot nih, itu bener-bener buat aku kesel banget Dan yang ketiga, itu pemadaman listrik di rumah Oh, kayak bagi lampu, bener Bener banget Soalnya nih, pemadaman di rumah aku itu kadang-kadang gak ada pemberitahuan sama sekali Kan, kita enak-enak dengerin buruk, jelasin nih, aku gak masih tugas, tiba-tiba mati lampu, kan kaget kita Iya sih, kalau aku diri kamu, pasal suka, peningga, peningga, pola niklah, pasal enggak Nah, iya sih Tapi nih, walaupun ada penghambat nih ya, kita juga merasain bah ya, adanya dampak positif dengan dan sistem pembelajaran dari ini Nah, kalau dari aku sendiri nih, teman-teman, dampak positif yang aku rasain yaitu adanya waktu luang yang banyak Nah, waktu luang ini aku gunain untuk mengeksplore skill-skill baru dan juga untuk mencari pengalaman yang lebih banyak lagi Nah, kalau dari kampus sendiri nih, ada gak sih dapak positif yang kamu rasain selama adanya pembelajaran dari ini? Dapak positif yang aku rasain kurang lebih sama kayak punya kamu ya, waktu luang aku banyak Tapi, bedanya waktu luang aku itu aku gunain buat keluarga Karena teman-teman semuanya, kita pasti rasa kad dulu waktu kita offline, kita jarang banget ketemu sama keluarga Karena 90% waktu kita, kita gunain di sekolah, ya gak, Kel? Eh, sebenernya banget, apalagi harta yang paling berharga adalah keluarga Bener banget tuh, bener banget Tapi nih, walaupun ada dampak positif dari sistem menggantar-gantar, aku nih sebenernya bosen loh kalo kontrainer Aku jujur aja bosen juga sama Ya, pasti teman-teman di penonton ini juga tujuh sama kita ya? Pastilah Nah, pertanyaanku sekarang nih nih, boleh gak sih kita sekolah di LN normal ini? Hmm, jawabannya tentu saja boleh Tapi teman-teman semuanya, ada syaratnya dong Yaitu kita, aku, kamu, dan para penonton harus vaksin dua kali Ya gak, Kel? Ya, bener banget Kalau aku sih udah vaksin dua kali ya di Grand City Kalau aku sudah belum Sudah, kan kita vaksinnya bareng Bener 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 Nah, teman-teman, pastinya nih, kalo sistem pembelajaran offline Pastinya perbedaannya dari dari Nah, kalo ngelukanku nih, ada gak sih perbedaan yang signifikan antara sistem pembelajaran komplain dan juga dari? Kalo dari aku pribadi sih, yang pasti kita semua rasa itu ya, menulis jatakan Nah, kalo online, kita kan gak perlu nulis ya, ya kalo kalian rajin pasti menulis Nah, bagi kita yang males nulis, kita pasti ya tinggal ngefoto aja kan, kalo enggak kita cuma ambil gambar gitu aja Nah, jangan lupa itu, Bu Eh, apa-apa Nah, kalo dari Gary sendiri nih, kira-kira perbedaan apa yang kamu merasain ya? Kalo dari aku ya, perbedaan motivasi belanja Aku ini adalah anak yang kurang seneng tuh belajar sendirian di rumah Makanya kalo kita sistem pembelajaran offline, itu aku lebih termotivasi Karena aku bisa bareng-bareng belajar sama temen-temen Dan juga ada kurus-kurus kalian Jadi lebih yang termotivasi Gitu, bener banget sih Nah, ada ini, perdebatan yang lagi hangat-hangatnya nih di kalangan ini Tentang, apakah sistem pembelajaran offline itu efektif? Wah, kalo dari aku sih ya, offline tentu saja sangat-sangat efektif ya temen-temen Karena apa? Karena kita itu kan ada di tempat di sekolah Jadi kita itu bisa diawasin secara langsung sama guru-guru Kalo kita online kan ga mungkin guru-guru nyamperin kita ke rumah kan Ya, kita juga online, kita kalo lagi malas belajar nih Kita tinggal matiin kamera sama matiin mikrofon gitu Nah, kalo menurut kalian sendiri gimana? Kalo dari aku sendiri nih ya Kalo di sistem pembelajarannya Memang efektif Tapi balik lagi, kalo dengan ngomong tentang waktu ya Itu kurang efektif sih Karena kita harus ke sekolah Pulang, dan untuk itu Bisa menghantar waktu ya Nah, ga terasa nih kita udah berapa lama ngobrolnya? Kurang lebih 10 menit nyampe ya? Harus nih nyampe sih ya Nah, kita mau ucapin terima kasih banyak kepada tim Jawa Paul Saya sudah membuat lomba ini Karena kita bisa saling share pendapat ya? Iya bener, selain sharing pendapat dan berduka informasi Jadi kita juga bisa tadi ada 3 perdebatan ya? Iya, berdebatan Tapi walaupun berbeda atau dapat Tapi kita semua tetep harus lakukan ya teman-teman Bener banget Nah, kalo gitu nih Kayaknya sekian aja dari kita ya Bisa kita sampai ke hari ini Jangan lupa pakai masker Cuci tangan setiap hari Jangan lupa pakai hand sanitizer Jangan lupa like, comment, dan subscribe Hands Podcast Berkualitas, dinamis, responsif